Selain dikarenakan intensitas hujan yang tinggi, menyempitnya kali dan saluran penghubung juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya genangan di sejumlah pemukiman warga di kawasan Jakarta Utara. Kondisi ini terjadi lantaran masih banyak warga yang mendirikan bangunan di pinggir kali atau saluran air. Tidak hanya menyebabkan penyempitan, hal tersebut juga membuat kali dan saluran air menjadi dangkal. Alhasil, jika hujan deras turun, maka air akan cepat meluap ke jalan dan pemukiman warga. Untuk mengatasi masalah tersebut, pihak suku dinas PU Tata Air Jakarta Utara saat ini melakukan pemantauan sejumlah titik lokasi saluran air yang mengalami penyempitan dan pendangkalan. Salah satunya saluran air di Jalan Keramat Jaya, Kecamatan Koja. Selanjutnya akan dilakukan normalisasi dengan cara menertibkan bangunan-bangunan yang berdiri di atas saluran air. Selain itu juga akan dilakukan pengerukan dan pembersihan sampah yang selama ini menyumbat aliran air. Kepala suku dinas PU Tata Air Jakarta Utara, Wagiman Silalahi, saat ditemui tim Berita Jakarta.com, Senin 3 Maret 2014, mengatakan penyempitan kali dan saluran air juga berpengaruh terhadap timbulnya genangan. Untuk itu pihaknya akan mensosialisasikan kepada warga terkait rencana penertiban bangunan agar refungsi kali dan saluran penghubung berjalan lancar. Ini penyebab terjadinya bangunan di Jalan Keramat Jaya yang pertama mungkin karena terjadinya penurunan muka tanah yang cukup ekstrim ya di Jakarta Utara. Yang pertama yang kedua juga memang saluran di sistem di Keramat Jaya itu masih banyak yang belum teknis atau teratur. Ada yang di hulunya lebar, di hilitnya mengecil. Terus yang selanjutnya juga di Keramat Jaya itu mungkin banyak juga badan-badan saluran kita atau kali kita yang sudah ditempatkan oleh masyarakat. Jadi di sana juga harus kita lakukan tetap refungsi sekaligus menormalisasi. Jadi tahun 2013, 2014 dan seterusnya kita akan mengadakan refungsi saluran. Terutama untuk bangunan-bangunan yang berada di atas atau di pinggir saluran, kita hibau kepada masyarakat supaya dapat bekerjasama untuk merelakan bangunan-bangunan tersebut supaya tidak menempati badan-badan air lah. Dari Jakarta Utara, Tim Berita Jakarta melaporkan. Terima kasih telah menonton!